Komunitas yang menamakan diri Forum Literasi Cianjur Rabu 24 Januari 2018 selenggarakan talk show yang bertemakan Cianjur Darurat LGBT diikuti antusias pelajar dan tenaga pendidikan sekabupaten Cianjur dan berikut ini kita simak liputannya Cianjur yang sudah masyur dengan sebutan sebagai kota santri belakangan ini dihebohkan dengan mencuatnya fakta ditemukannya para pelaku LGBT hal ini menjadi sebuah tamparan keras bagi kabupaten Cianjur di tengah mengalirnya implementasi tujuh program keagamaan yang dicanangkan pemerintah menuju masyarakat yang berakhlakul karimah fakta yang Anda menunjukkan ada lebih kurang 2.000 orang yang mengidap perilaku seks menyimpang LGBT ini ini adalah sebuah permasalahan kemanusiaan dan moralitas yang harus segera diselesaikan oleh aparat perwenang serta pihak-pihak yang terkait lainnya hal itu pula yang menjadi keprihatinan sebuah komunitas forum literasi Cianjur dengan menggelar talk show yang diikuti perwakilan pelajar, guru dan kepala sekolah sekabupaten Cianjur dengan menghadirkan atas sumber dari kepolisian, MUI, cindikiawan hingga aktivis sosial kami dari forum literasi Cianjur berinisiasi membuat menyelenggarakan acara ini karena kami merasa peduli dengan keadaan, dengan fenomena LGBT yang terjadi di Cianjur karena menurut penelusuran KPA, hampir 2.000 orang itu mengidap LGBT dan 30% dari anggotanya adalah pelajar dan akhirnya kami mengundang peserta dari pelajar-pelajar dari SLB, SMP, SMA, SMK, MAN dan MTS berikut dengan guru-guru pendampingnya kami berharap adanya kontinuitas program setelah pasca dari kegiatan talk show ini yaitu satu, kita membuat matras komitmen di antara pihak-pihak yang berkompeten di Cianjur agar melakukan gerakan anti-LGBT kedua, kita juga membuat semacam buku-buku yang akan digunakan di sekolah-sekolah untuk menjadi panduan tentang LGBT kemudian kita juga akan membentuk semacam satgas, satgas anti-LGBT Kapolres Cianjur sebagai institusi pengayom mengajak masyarakat secara bersama-sama memerangi perilaku LGBT yang sedang mengancam saat ini Apakah Cianjur mau? Apakah Cianjur setuju dengan adanya, dilegalkannya perkawinan bersama LGBT? Setuju? Tidak setuju kan? Kalau memang kita sendiri, mari kita bersama-sama dari kami pihak PORES sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan juga ikut turut serta bertanggung jawab untuk menjaga generasi muda menjadi generasi yang memang berkualitas MUI Kabupaten Cianjur menegaskan bahwa perilaku terlarang bernama LGBT ini dilaknat oleh Allah SWT dan kemudian juga berdasarkan hadis rasul dan kemudian bagaimana Al-Quran melarang perilaku seks bebas ini seperti yang dilakukan umat Nabi Lut AS sehingga hal itu juga yang dikhawatirkan oleh baginda rasul dimana Allah akan melaknat bagi para pelaku seks yang menyimpang, yang mengikuti cara-cara umat Nabi Lut AS maka seluruh stakeholder sekarang harus bahu-membahu melakukan upaya baik itu pencegahan kemudian menanggulangi, merehabilitasi mereka yang telah saat ini terlibat di dalamnya Saya merespon sekali dan sangat mendukung terhadap literasi yang punya acara kegiatannya tetapi saya mudah-mudahan ke depan tidak hanya acara ini saja tapi ada tindak lanjut selanjutnya sebagai solusi atau antisipasi atau ya supaya jangan sampai bertambah penyebaran LGBT ini dan termasuk penyakit-penyakit bergerak lainnya yang diakibatkan dari LGBT ini Intro Mari kita bersama-sama bersatu padu untuk mencegah meluasnya LGBT di Kabupaten Cianjur Timar Sulaiman untuk Lintas Cianjur Timar Sulaiman